Hai semua assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube ike puspita di video kali ini aku mau bikin es lilin jeli susu nah ini masih sangat disukai anak-anak ya teman-teman untuk yang mau tau cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya silahkan simak videonya hingga akhir yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru terima kasih bahan dan cara membuatnya siapkan panci kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir kalau teman-teman lebih suka manis boleh ditambahin lagi untuk gula pasirnya kemudian ini aku tambahkan nutrijel yang plain yang tanpa rasa ini aku pakai setengah bungku saja ini bisa dikira-kira ya teman-teman bisa diukur menggunakan sendok makan ini satu sendok makan lanjut ini bubuk jeli sama gula pasirnya diaduk-aduk dulu sebelum dikasih air setelah gula dan bubuk jeli tercampur lanjut kasih air putih ini aku gunakan 400 mili air putih aduk-aduk sebentar supaya rata dulu lanjut tambahkan secukupnya pewarna makanan warna biru ini bisa dikira-kira saja cukup 1-2 tetes lanjut ini kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur dan ini dimasak langsung saja dinyalakan api kompornya dimasak sambil terus diaduk-aduk ya jangan ditinggal-tinggal dimasak menggunakan api sedang sambil menunggu silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya juga supaya kalau aku upload ide jualan terbaru kalian tidak ketinggalan nah ini sudah mendidih kalau sudah seperti ini langsung saja dimatikan api kompornya setelah api kompor mati seperti biasa aku aduk-aduk sebentar supaya busa dan uap panasnya sedikit berkurang lanjut ini jelinya aku pindahkan ke dalam loyang teman-teman bisa juga menggunakan wadah lain ya nggak harus loyang pokoknya intinya tempat datar seperti ini oke ini didiamkan sampai mengeras setelah didiamkan beberapa menit ini jelinya sudah mengeras lanjut aku akan potong dulu menjadi beberapa bagian ini untuk memudahkan kita mengambilnya siapkan wadah lain kemudian kita potong kecil-kecil ya ini nanti akan kita potong bentuk dadu kecil-kecil nah seperti ini cukup mudah ya lakukan potong jelinya seperti ini terus hingga sisa semuanya habis selesai jeli dibotong kemudian ini disisihkan dulu lanjut bikin adonan warna putihnya masukkan 2 sendok makan tepung maizena 5-6 sendok makan gula pasir nah ini untuk gula pasirnya sesuai selera masukkan 500 ml air putih aduk-aduk dulu sebentar setelah maizena-nya larut kemudian ini dimasak ya teman-teman untuk masaknya sama seperti yang pertama tadi gunakan api sedang dan sambil terus diaduk-aduk ya jangan ditinggal-tinggal oke ini sudah mendidih teman-teman kalau sudah mendidih langsung saja dimatikan kompornya dan jangan lupa setelah api kompor mati kita aduk-aduk dulu sebentar supaya uap panas sama busanya ini sedikit berkurang ya ini adonan es yang warna putih sudah aku angkat dari kompor dan lanjut disini aku akan menambahkan kental manis nah aku gunakan kental manis kaleng ini gunakan 5 sendok makan kental manis kalau teman-teman gunakan yang saset kalian boleh pakai 2 saset kental manis putih lalu aduk-aduk sampai kental manisnya tercampur rata kemudian ini didiamkan sampai adonan warna putihnya dingin setelah adonan es yang warna putihnya ini sudah dingin kemudian masukkan potongan jeli yang sudah dipotong-potong tadi ini kita masukkan semuanya kemudian diaduk sampai jelinya merata setelah jeli sama adonan yang warna putihnya sudah tercampur rata lanjut langsung saja masukkan ke dalam plastik es lilin nah untuk ukuran plastik es lilinnya ini aku gunakan ukuran 3x20 cm ini di tali bagian ujungnya ya teman-teman tanpa menggunakan karet kalau misalnya teman-teman mau gunakan karet untuk mengikat boleh tidak apa-apa tidak masalah disini aku mengikatnya langsung seperti ini nah seperti ini ya lanjut kita bungkusin semuanya sampai adonan esnya ini habis nah ini dia teman-teman setelah es lilin jeli susunya sudah selesai aku bungkusin semuanya ini untuk bagian ujung plastiknya tadi aku gunting sedikit biar rapi oke ini kita masukkan ke dalam freezer tunggu sampai es jelinya beku selamat mencoba di rumah ya teman-teman semoga tutorialnya bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen di bawah supaya kalau aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati